Selamat Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi Dodo, Agil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gaya Haji Ma'ruf Amin, Ketua Umum DPP Hanura, Bapak Usman Sabta, dan mohon maaf bahwa Bapak dan Ibu-Ibu saya tidak bisa menyapa satu persatu karena keterbatasan waktu, jadi saya beri kesempatan untuk bawa Bapak dan Ibu-Ibu secara serentak menyapa saya. Untuk mengkhidmat waktu, Bapak-Ibu. Saya akan mengikuti yel-yel dari Hanura. Panggit! Jaya! Menang! Luar biasa. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-16 untuk Hanura membangun Indonesia dengan hati nurani. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya juga akan mengucapkan ulang tahun yang sekalian, yang ke-17, Pak Uso. Karena takutnya nanti ulang tahun ke-17 tidak sempat mengundang saya. Jadi saya ucapkan sekalian. Tapi kalau ini sudah saya ucapkan, masih tidak mengundang juga, ya kebangetan. Bangga sekali saya tidak ada di sini, dan tadi disampaikan oleh Pak Jokowi, ini baru terjadi ulang tahun partai dihadiri presiden dan wakil presiden. Hanura! Kalau acara-acara biasanya presiden, wakil presiden hadir bersamaan dalam bentuk foto. Di setiap acara pasti ada foto beliau. Tapi ini beliau secara fisik hadir, ini luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi Buat Hanura. Dan yang jelas, beberapa bulan terakhir saya ketemu dengan Bapak Presiden di dua ulang tahun partai, Pak ya. Dan berdasarkan data sementara dari KPU, berarti tahun depan kita punya kesempatan bertemu 17 kali Pak Jokowi. Itu pun dengan catatan, Bapak berkenan hadir di ulang tahun partai. Karena berdasarkan pengalaman kan ada yang tidak hadir beliau. Itu juga dengan catatan, saya diundang di ulang tahun partai-partai. Jadi tolong catatan itu diperhatikan. Saya bangga sekali bisa berdiri di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu ini orang-orang yang penting. Dan mohon maaf bapak-bapak, ibu yang berdiri di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu ini saya nggak masalah, saya nggak harus jadi orang penting. Yang penting saya orang. Saya udah dianggap orang aja, alhamdulillah saya. Ini kebanggaan buat saya, benar sekali. Karena biasanya ya, berhadapan dengan beliau-beliau ini kan deg-degan gitu ya. Saya tuh lebih deg-degan kalau di acara, ini kalau bukan yang di depan honurnya. Jadi kalau yang di depan honurnya itu saya nggak deg-degan. Kalau acara, bukan di depan honurnya. Nah itu saya deg-degan. Pulang saya tungguin sampai acara selesai. Tapi ini hanya bercanda, saya bercanda karena saya seperti sampaikan, Pak Jokowi, orang partai itu orang pintar. Jadi tahu betul mana yang benar, mana yang tidak benar. Jangan sedikit-sedikit, seperti tadi beliau sampaikan, menyalahkan istana. Menyalahkan presiden. Saya memahami. Setelah reformasi, Pak, banyak partai berdiri. Setelah saya amati, kenapa banyak partai berdiri? Karena banyak anggota partai atau kader partai yang tidak kebahagiaan tempat duduk. Sehingga berdiri lah partai-partai baru. Menjilnya sama. Coba kalau kebahagiaan tempat duduk, mungkin nggak akan ada partai baru. Karena nggak kebahagiaan tempat duduk, lahirlah partai baru. Tapi tidak masalah, karena itu memang demokrasi seperti itu. Tapi yang terpenting adalah, mendirikan partai, itu untuk memikirkan rakyat. Itu yang terpenting. Jangan sampai mendirikan partai, malah meminta rakyat mikirin partainya. Mendirikan partai, malah minta rakyat untuk menyumbang. Nah, itu yang repot. Jangan sampai membebani rakyat. Justru partailah yang harus mengurangi beban rakyat. Kebetangan buat saya. Ini kebanggaan yang luar biasa. Karena ini tidak main-main ya, saya kira saya banyak ditanya Pak di luar sana, calon dong apa nggak pernah ditawari partai, gitu. Ini baru saya buka di sini, Pak. Di tempat lain udah sering, di sini baru ini. Banyak partai yang telpon saya. Partai-partai ada yang menawarin. Jadi kader. Telepon saya ditawari jadi calon. Telepon saya jadi wali kota. Wakil wali kota. Jadi bupati. Saya tunggu follow-up. Akhirnya saya telpon balik. Ini jadi nggak? Banyak yang nawarin saya jadi ini, jadi itu, jadi itu. Kok nggak ada follow-up? Makanya saya telpon balik. Jadi nggak? Makanya ini tahun politik. Hati-hati. Karena nanti yang banyak akan ada calon jadi. Lebih banyak lagi calon jadi-jadian. Nah itu yang harus kita waspati. Salah satunya itu saya. Dan acara yang luar biasa ini saya juga tadi pagi, Pak Jokowi. Saya hadir di Richelton. Acara Outlook Perekonomian Indonesia tahun 2023. Saya hadir di sana. Saya langsung pulang. Karena ternyata saya tidak diundang. Saya yang diundang ternyata di sini, Pak. Alhamdulillah saya ketemu Pak Jokowi di sini. Saya baru sadar setelah hadir, oh ternyata saya nggak diundang. Nah daripada nunggu saya diusir, mending saya pamit duluan. Tapi makanya saya gitu. tahun 2013-2015 Indonesia itu masuk di top five fragile. Artinya lima negara yang rentan terpuruk ekonominya karena resesi. Itu tahun 2013-2015. Tapi sekarang kita menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa di dunia ini. Itu saya ikuti, betul. Karena saya sering ngajak diskusi ekonomi-ekonomi di Indonesia, Pak. Prof. Rina. Sering saya ajak diskusi. Dia nggak pernah mau sih. Tapi saya semangat ngajak gitu. Saya mau ngiputi. Apa yang disampaikan Pak Jokowi bahwa pelaku ekonomi kita itu 99% adalah UMKM. itulah yang punya peran besar membuat kita bisa bertahan di masa pandemi. Kekuatan UMKM. Makanya kita dukung penguatan UMKM itu. Makanya saya sebagai warga saya ikuti itu, Pak. Saya mempunyai istri saya terus terang punya ide dan saya dukung. Istri saya kalau belanja sudah nggak lagi di menu market supermarket, Pak. Tapi di UMKM. Warung-warung tetangga. Benar. itu yang saya dukung. Karena kalau dengan uang yang sama belanja di supermarket, minimarket dapatnya malah nggak banyak. Lebih banyak belanja di warung dan UMKM tetangga. Karena apa? Karena di supermarket, minimarket sudah dipasang CCTV. Kalau di warung tetangga belum. Makanya dapatnya lebih banyak. Jadi bukan masalah harga. makanya UMKM ini sebagai kekuatan ekonomi mikro. Ini harus kita dukung. Kita beri penguatan. Siapa? Makanya ekonomi mikro itu penting juga. Kalau makro, ya seperti kita tahu, saya paham makro ya. Makro itu kalau tidak dikerjakan baik, kalau dikerjakan nggak mendapat dosa. Bukan begitu Pak Marufah. itu makro ya. Tapi itu yang membahangkan saya secara ekonomi. Makanya saya hadir di sini, saya ingin mengatakan bahwa Indonesia ini luar biasa. Bapak-Ibu tahu Elon Musk. Elon Musk itu orang Amerika. Kalau orang Indonesia, Musk Elon. Elon Musk itu mengeluarkan triliunan. Mungkin ratusan triliun bisa itu keluar. Bahkan mungkin ribuan triliun. Untuk menguasai Mars. Indonesia ini hebat. Setiap partai punya Mars. Dan juga punya himne. Elon Musk puluhan triliun, Pak Jokowi. Dikeluarkan untuk menguasai Mars. Indonesia itu semua partai punya Mars. Contohnya ini Mars Hanura. Mars Hanura. Dan Mars Hanura. Kalau partai lain ingin saya sebutkan Marsnya, masih punya kesempatan ngundang saya saat ulang tahun. Indonesia luar biasa. Amerika tahun 1969 punya seseorang astronot namanya Neil Armstrong. Mendarat di bulan. Seluruh dunia diberitahu. Amerika itu lebay. Satu orang mendarat di bulan, seluruh dunia dikabari. Ibu saya. Mulai saya kecil. Itu kalau sore sudah pakai kerudung rapi, saya tanya, Bu mau kemana? Mau nuju bulan. Ibu saya nuju bulan, nggak pernah pengumuman kemana-mana. Hebatnya lagi, ibu saya itu nuju bulan, berangkat habis asar. Sebelum akib sudah pulang. Amerika baru satu orang nuju bulan, sudah pamer. Lebay. Sekarang mereka melakukan penelitian, bagaimana manusia bisa bertahan hidup di bulan. Masih belum nemu caranya. Ibu saya mengajari pada saya, orang Indonesia juga pasti, bukan hanya bagaimana bertahan hidup di bulan, tapi bagaimana bisa bertahan hidup dari bulan ke bulan. Bulan Januari ke Februari, berpuluh-puluh tahun. Itulah Indonesia. Hei, luar biasa Indonesia. Orang, orang di dunia ini masih bingung bagaimana hidup di bulan. Orang Indonesia belanja aja biasa di matahari. Kalau bukan orang Indonesia, mana? Itulah. Makanya saya itu bangga menjadi orang Indonesia. Luar biasa Indonesia. Dan seperti yang disampaikan Ketua Umum DPP Hanura, Pak Usu, saya mengikuti banget ya, bahwa ingat kader-kader Hanura, jangan sampai mengkhianati bangsa ini. Betul Pak ya? Pancasila itu sudah final untuk Hanura. Makanya jangan sampai ada kader yang mengkhianati bangsa ini. Makanya mekanisme partai, kalau saya lihat, ada DPC, ada DPD, ada DPP. Makanya, jangan mengkhianati bangsa ini. Kader cukup sampai DPP. Jangan sampai ada kader DPU. Ingat, itu berarti mengkhianati bangsa. harus jujur, harus benar. Jangan sampai DPP. Apalagi DPP 0. Bagaimana saya melihat, Piala Dunia baru selesai tahun 2002 di Qatar. saya melihat ada banyak persamaan antara Hanura dan sang juara dunia Argentina. Hanura punya Messi dengan nomor punggung 10. Hanura peserta pemilu dengan nomor urut 10. ada kesamaan. Ada kesamaan. Argentina, kita tahu di penyisian grup, kalah dari Arab Saudi, tapi dengan perjuangan yang keras dan konsisten tadi disampaikan. Itu bisa menjadi juara, melewati tahap-tahap berikutnya. Kesamanya apa dengan Hanura? Nah ini, Argentina berjuang tidak kenal putus asa. Hanura berjuang tidak kenal putus oso. Itu kesamaan yang tidak kebetulan. Siapa yang menyangka Hanura mendapat nomor urut 10, sama dengan nomor punggung Messi, ya kan? Dan ada kesamaan antara Pak Osman Sabta dengan Lionel Messi. Serius. Pak Osman Sabta dan Lionel Messi, itu sama-sama bukan Pak Jokowi. Itu kesamaan yang luar biasa. Waktu saya terbatas sekali, mohon maaf. Tapi itu yang ingin saya sampaikan. Karena tadi, Pak Osho juga menyampaikan bahwa yang terpenting, bahwa beliau siap. bahwa kepemimpinan di Partai Hanura ini, beliau siap untuk memberikan kepada kader-kader generasi muda dan milenial. Luar biasa. Tapi benar, Pak Osman Sabta, kalau jadi ketua itu, jangan kelamaan. Nanti jadi ketuaan. dan saya juga menggarisbawahi yang disampaikan Bapak Presiden, Hanura ini partai yang konsisten, tadi disampaikan beliau. Tidak toleh kanan, toleh kiri. Konsisten. Karena konsistensi itu dibutuhkan. Untuk itu, kalau nanti, ulang tahun ke-17 nendam saya, itu menunjukkan bahwa Hanura itu konsisten. Kita akan lihat, sekonsisten apakah Hanura? Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, tapi yang tidak bosan-bosan, saya selalu mengingatkan, seperti yang sampaikan beliau, selalu mewanti-wanti, Jangan sampai salah memilih dan mendeklarasikan Capres. Jangan sampai salah. Takutnya, Capres yang kita deklarasikan, ternyata cuma caper. Alias orang yang cuma cari perhatian. Jadi hati-hati dengan itu, dan saya yakin Hanura akan tetap membangun Indonesia dengan hati Nurani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.